Halo semuanya, apa kabar? Tebak ini apa? Yang ada di hadapan anda sekarang ini adalah edisi terakhir dari majalah otomotif yang cukup legendaris di Indonesia yaitu Auto Build Indonesia, Terbitan Kompas Germedia yang memang ini judulnya adalah edisi terakhir dari Auto Build Indonesia, Last Edition 2003-2017 jadi sudah 14 tahun Auto Build Indonesia itu sudah beredar dan memang banyak dari, nah ini ada pernyataannya dari, catatan editornya, dari Pemret Auto Build Indonesia Budi, apa, dari Pemretnya Auto Build Indonesia sebenarnya saya cari dulu namanya Bimo Ariwi Bowo, Pemretnya Auto Build Indonesia dari tahun 2005-2017 ini pernyataan dari tim, eh ya sudah ini bagus ya, ini bagus ya, kebaca semua kan nah, gitu jadi karena penyebabnya itu karena Auto Build Indonesia itu karena franchise-nya dari Auto Build Jerman kontraknya sudah habis kontrak franchise dari Auto Build Jerman itu sudah habis gitu, nah jadi sangat disayangkan banget gitu loh dan pokoknya ramaikan aja hashtag Farewell Auto Build di medsos Anda bagi Anda yang penggemar Auto Build Indonesia gitu harganya 35 ribu rupiah nih edisi terakhir dari Auto Build Indonesia ya mungkin juga ada pengaruhnya kepada perubahan Auto Build Indonesia menjadi grid auto ya penggabungan beberapa portal otomotif kompas gram media seperti majalah ini Auto Build Indonesia dan kemudian tablet otomotif menjadi grid auto mungkin ada pengaruhnya juga gitu terlepas dari franchise licensing yang memang sudah habis dengan pihak Auto Build dari Jerman sehingga memang Auto Build Indonesia harus mengakhiri kipahnya di bidang otomotif jurnalisme di Indonesia memang sedih karena gini saya punya kenangan tersendiri dengan majalah Auto Build Indonesia dan dimana waktu saya kecil dulu dimana waktu saya SD dulu saya itu berapa kali beli majalah Auto Build Indonesia termasuk yang ada tweet masuk jadi saya harus bales jadi gitu ada tweet yang baru ada tweet masuk ke twitter saya jadi saya harus bales dulu tweetnya biar sopan jadi para pemirsa semua saya itu beli beberapa majalah Auto Build rentang tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 udah gak ada semua ya kan waktu itu paling tua banget majalah Auto Build Indonesia paling tua banget itu yang edisi ketiga edisi ketiga dari majalah Auto Build Indonesia atau edisi kedua kalau saya gak salah itu pas beli itu tahun 2003 waktu itu ada komparasi mobil baru ya Toyota Vios generasi pertama kemudian Suzuki Baleno Next G ya atau lebih tepatnya sih Suzuki kalau di luar Indonesia itu namanya Suzuki Aereo ya ya kemudian ada juga Aereo Hatchbacknya tapi kalau sedannya itu namanya Suzuki Baleno gitu Suzuki Baleno yang yang Next G ya pokoknya Baleno Next G aja saya tidak tahu itu generasi keberapa itu model tahun 2001 generasi kedua generasi kedua Suzuki Baleno generasi kedua gitu Suzuki Baleno generasi kedua atau pada saat itu namanya adalah Baleno Next G dan pemenang komparasi pada saat itu adalah Honda City generasi keempat yang pada saat itu dia menggunakan mesin 1500cc IDSI dengan tenaga sekitar 87 PS gitu jadi kemudian Toyota Vios generasi pertama hadir dengan hadir menggantikan Toyota Soluna dengan mesin 1NZ FE 1500cc dengan tenaga 109 PS dan Suzuki Baleno Next G aka Suzuki Aereo Sedan dia hadir dengan mesin 1500cc 4 silinder dengan kode M15A kalau saya tidak salah M15A dengan tenaga sekitar 110 beda-beda tipis ya 110 PS pada saat itu banyak sih kenangan yang saya punya bersama majalah Auto Build Indonesia dan dari situ saya jadi makin tahu tentang mobil makin suka dengan mobil saya suka lihat dulu memang lebih senang baca majalahnya tapi ketika Auto Build Indonesia itu punya channel YouTube nah saya juga ikut melihat beberapa review dari Auto Build Indonesia di channel YouTube-nya yang sekarang berubah menjadi Grid Auto saya suka nungguin tuh review paling baru dari Auto Build Indonesia di YouTube tapi sekarang kalau untuk ya selain di Grid Auto saya juga kadang buka yang channelnya mobil-mobil itu kayak Auto Netmax kemudian channel Motomobi kemudian channel Auto Driver dan juga Grid Auto itu sendiri sih kadang-kadang buka Grid Auto terus Automotive Netmax kayak gitu artinya banyak kenangan dan beberapa kali itu saya dapat referensi soal mobil ini karakternya seperti ini mobil itu karakternya seperti itu mobil ini enak dikemudikan apa enggak mobil ini bantingannya empuk apa keras mobil ini ada limu apa enggak banyak sih jadi salah satu itu dari Auto Build Indonesia gitu dan pada akhirnya memang ada awal dan dan ada juga akhir gitu dan mungkin tahun ini sehubungan dengan kontrak franchise licensing dari Auto Build Jerman kepada Auto Build Indonesia itu sudah berakhir ya dari Auto Build Indonesia kepada Auto Build Jerman maksud saya itu sudah berakhir dan Auto Build Indonesia pun juga sudah berganti nama menjadi Grid Auto di channel Youtubenya dan situs web Auto Build Indonesia pun juga akan ditutup ya dan akan dipindahkan kepada Grid Auto mudah-mudahan dengan walaupun Auto Build Indonesia sudah akan menjadi almahum dan memang akan diteruskan oleh Grid Auto ya semoga banyak sih penggemar-penggemar Auto Build Indonesia yang agak kecewa dengan dihentikannya Auto Build Indonesia dan beberapa kali juga kompas Gramedia itu juga menghentikan majalah-majalah legendaris ya salah satunya mungkin majalah anak-anak atau terutama kids jaman old ya yaitu majalah Bobo itu pun juga dihentikan oleh kompas Gramedia dan beralih ke format digital ya jadi ya saya selaku penggemar Auto Build Indonesia juga kecewa akan hal ini tapi yang namanya hidup itu harus jalan terus life goes on dan perubahan itu akan selalu ada ada awal dan ada juga akhir semoga sukses untuk Grid Auto dengan kemasannya yang lebih kekinian dan kemasan yang baru dan semoga tetap terus menjadi salah satu sumber referensi para penggila mobil terbaik yang ada di Indonesia sekian dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa